Timnas Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U23 2024 gara-gara sang pelatih yang sombong usai kalahkan Timnas Indonesia. Piala Asia U23 Hal itu diungkapkan Elangawan Lavarasan setelah Timnas Malaysia menang 3-1 atas Timor Leste di match day pamungkas fase grup Piala AFF U23 2023. Kami datang dengan tujuan untuk menang dan pemain dapat mencapai target tersebut, kata Elangawan Elavarasan kelar laga Malaysia versus Timor Leste mengutip dari makan bola pada Kamis 24 Agustus 2023. Setelah ucapan tersebut, Malaysia U23 tak pernah lagi meraih kemenangan. Malaysia dihajar Vietnam dengan skor 4-1 di semifinal. Kemudian di perebutan posisi 3, Malaysia dipermalukan tuan rumah Thailand via adu penalti. Lentetan hasil buruk itu berpotensi berlanjut saat Malaysia mengarungi grup hak kualifikasi Piala Asia U23 2024. Di grup ini, Malaysia satu grup dengan tuan rumah Thailand, Bangladesh, dan Filipina. Untuk lolos ke Piala Asia U23 2024, Malaysia wajib finish sebagai juara grup atau merebut status 4 runner-up terbaik. Lolos melalui jalur juara grup agak sulit karena Malaysia harus berhadapan langsung Thailand yang turun dengan squad terbaik. Karena itu, timnas Malaysia bisa membidik lolos lewat jalur 4 runner-up terbaik. Namun usaha Malaysia untuk lolos lewat jalur ini juga takkan mudah. Sebab Malaysia bakal bersaing dengan tim-tim kuat lain yang diprediksi finish sebagai runner-up grup seperti Turkmenistan, Lebanon, Tajikistan, Uni Emirat Arab, Kuwait, Iran, Bahrain, Yemen, Kyrgyzstan, dan Suriah. Malahan bukan tak mungkin Malaysia berpotensi terpeleset saat bersuah Filipina. Di Piala AFF U23 2023, Filipina hanya kalah 0-1 dari Vietnam, tim yang membantai Malaysia dengan skor 1-4. Jadi, akankah kesombongan Elangowan, Elavarasan menyebabkan timnas Malaysia gagal lolos ke Piala Asia U23 2024? Menarik untuk dinantikan. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info seputar sepak bola. See you next video. Terima kasih telah menonton!